Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selanjutnya. Sampai jumpa di video 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 selanjutnya. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Bapak Ibu dan Saudara Sahabat Renungan Embun Pagi Radio Polita Kasih Bersama dengan HKBP Kernolong Resot Jakarta yang dikasihi Tuhan Yesus Raja Gerija Horas Shalom Pada pagi hari ini Topik Renungan adalah segala sesuatu diperbolehkan Topik ini bernada provokatif Benarkah segala sesuatu diperbolehkan? Saya akan baca ulang ayat Pembimbing Renungan Segala sesuatu diperbolehkan? Benar Tetapi bukan segala sesuatu berguna Segala sesuatu diperbolehkan? Benar Tetapi bukan segala sesuatu membangun Untuk menjawab pertanyaan ini Diharapkan untuk seterusnya mengikuti Renungan ini sampai selesai Saudara Pernahkah Saudara mengalami kesulitan Untuk menentukan sikap dan tindakan Dalam situasi yang sulit Jika pernah Tentu Ini menjadi Peneguh Untuk pegangan saudara Karena Dengan Firman ini Kita sudah bisa mengambil Keputusan Etis secara kontemporer Tetapi Tetapi walaupun tidak atau belum pernah menghadapi kesulitan seperti itu Telak Jika menghadapi hal yang sama Akan ada pegangan untuk menentukan sikap dan tindakan Pegangan ini amat fleksibel Dan alkitabia Tentu akan membuat saudara bersuka cita Alasannya Mengambil suatu keputusan Dalam situasi yang tiba-tiba Pasti sulit Jika tidak ada pegangannya Tidak ada fasal hukumnya Sementara tindakan harus ada Mengapa disebut demikian? Dalam pengambilan keputusan yang sifatnya segera Tidak mudah Karena banyak unsur dan faktor yang harus dipertimbangkan Agar tidak menyelaki dengan asas kristiani Keputusan yang tidak bertentangan Dengan iman dan moral kristiani Jika demikian amat merepotkan Apalagi jika diharuskan melihat fasal-fasal hukumnya Mengingat fasal-fasal hukum tentu tidak mudah Karena biasanya amat banyak seperti hukum Yahudi Dan hal sedemikian ini juga lah yang membuat kaum Yahudi gagal Memenuhi kehendak Tuhan Sebab mereka jadi cenderung kepada legalisme Yaitu kepatuhan sepenuhnya kepada hukum-hukum Secara letterlich atau harfiah Legalisme Yahudi Membuat penjara bagi umat Legalisme membuat orang terkungkung Di dalam jerat fasal-fasal hukum Dan hal seperti itu Membuat masyarakat kurang bergairah kerja Karena selalu dibayangi fasal-fasal hukum Yang tidak bisa diingat Akan tetapi Ukuran pengambilan keputusan etis yang ditawarkan Rasul Paulus Dalam renungan hari ini Tidak rumit Dan Tidak merepotkan Sebab bukan pasal-pasal hukum Serta yang paling utama tentu Berdasar dari Kehendak Tuhan Dia hanya menyebutkan Hanya dua kriteria saja Kedua kriteria ini pun Amat mudah diingat dan dipraktikkan Kedua ukuran itu adalah Kata Pertama berguna Dan yang kedua membangun Kedua kata ini Bagaikan kedua sayap pesawat terbang Yang saling melengkapi Agar badan pesawat seimbang Dan penerbangan normal Tentu penumpang di dalamnya Nyaman tiba di tujuan Dan yang penting Berguna Dan membangun Adalah kehendak Tuhan Kedua kata ini Amat menolong setiap orang Menentukan sikap dan tindakan Dalam Sesuatu keadaan yang sulit Apakah berguna Dan membangun Mudah diingatkan Mulai sekarang Lapalkan Berguna Dan membangunkah Sekarang kita pahami Lebih dalam maksud dari Kedua kata Yang menjadi ukuran Pengambilan Keputusan Etis ini Rasul Paulus berkata Segala sesuatu Boleh dilakukan Asalkan berguna Ingat Berguna Ada banyak Keputusan yang tidak berguna Asal dibuat Diputuskan Tapi tidak membawa Sesuatu manfaat Bagi dirinya Atau Bagi orang lain Oleh karena itu Keputusan Itu tidak Sekadar berguna Sebab Pengertian berguna Itu harus jelas Kegunaannya Untuk apa Dan untuk siapa Bisa saja Bagi orang tertentu Berguna Tetapi Bagi temannya yang lain Tidak berguna Berguna Untuk keuntungan dirinya saja Tapi merugikan Bagi orang lain Oleh karena itu Paulus melengkapi Satu ukuran berikutnya Yaitu Harus Membangun Membangun Segala sesuatu Dapat dilakukan Bukan sekadar Berguna Tetapi Juga harus Membangun Kata Membangun Dari bahasa Yunania Sumpero Yaitu Lebih baik Berfaedah Jadi Jelas Bahwa yang dilakukan Itu harus Lebih baik Sipatnya Selalu Konstruktif Makin baik Dan Berfaedah Dan Jika Dihubungkan Dengan Konteks Daripada Nas ini Dalam Perikopnya Kaitannya adalah Membangun Persekutuan Yang baik Diantara Warga jemaat Mula-mula Di Korintus Jika Keputusan Itu Berhubungan Dengan Manusia Harus Diperhatikan Apakah Akan Membangun Keperibadian Yang baik Bila Berhubungan Dengan Pekerjaan Apakah Dengan Keputusan Itu Kualitas Kerja Dan Hasilnya Makin Baik Atau Bermanfaat Untuk Siapa Saja Yang Butuhkannya Demikian Juga Dalam Hubungan Sesama Apakah Keputusan Itu Membangun Persekutuan Atau Tindakan Terhadap Alam Apakah Yang Dilakukan Itu Memelihara Dan Memperbaiki Alam Dengan Demikian Sobat Renungan Embun Pagi RPK Kita bersyukur Sangat Tertolong Dalam Kehidupan Sehari-hari Karena Sudah Diperlengkapi Dengan Ketentuan Praktis Mengambil Suatu Keputusan Etis Dalam Situasi Apapun Yang Sesuai Dengan Kehendak Tuhan Lakukanlah Jika Berguna Dan Membangun Berguna Bukan Untuk Diri Sendiri Dan Membangun Agar Lebih Baik Amin Mari Kita Berdoa Terima Kasih Ya Allah Bapak Di Dalam Anakmu Yesus Kristus Kami Mempunyai Pegangan Praktis Untuk Mengambil Keputusan Etis Sesuai Dengan Kehendak Untuk Bertindak Dalam Berbagai Situasi Apalagi Dibayang-bayang Resesi Ekonomi Global Saat Ini Agar Kami Tidak Jatuh Kedalam Jerat Dosa Kuatkan Kami Dalam Pekerjaan Kami Sepanjang Hari Ini Lindungi Berkati Kami Jauhkan Segala Musuh Yang Mengintai Kami Terima Kasih Ya Tuhan Berkati Juga Manajemen Dan Karyawan Radio Pelita Kasih Sehat Dan Semangat Dan Kiranya Semua Siaranya Menjadi Berkat Bagi Dunia Di Dalam Anakmu Yesus Kristus Kami Berdoa Dan Bersyukur Amin Sampai Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton